Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Mishy bakalan bercerita Di video kali ini bener-bener rahasia Mishy terbongkar Mishy bakalan share ke bunda-bunda semuanya Pekerjaan apa aja sih dan Mishy itu siapa sih dulunya gitu Mishy itu kerjanya apa sih dulunya Mishy itu jadi apa sih dulunya gitu Dan Mishy bakalan share di video ini Yang penasaran subscribe dulu ya Subscribe dulu, subscribe dulu Mishy lagi otw seribu subscriber Please subscribe ya Ajak temen-temennya buat subscribe YouTube Mishy Karena Mishy bakalan share pengalaman Bakalan share aktivitas TPC Dan aktivitas anak-anak disini juga Semoga bisa menjadi inspirasi ya Buat temen-temen semuanya Dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan juga Pokoknya subscribe Jadi Mishy bakalan cerita mulai dari pas kuliah ya Jadi pas kuliah itu Mishy sambil kuliah itu memang sambil ngajar gitu kan Dan jualan online shop kecil-kecilan gitu Jadi pas kuliah itu Mishy udah mulai privat panggilan ya Udah mulai privat panggilan dan sama sekali Mishy gak ngeliat bayaran berapa Dan muridnya itu kalau gak salah cuma dua rumah aja Dua rumah dan itu pun hanya Boleh gak neng pengajarin gitu Boleh gak neng pengajarin gitu Cuma sebatas itu Mishy belum publish bahwa Mishy itu Aku pengen ngajar loh gitu Aku buka privat enggak Enggak sama sekali Jadi hanya mulut aja gitu Dari mulut ke mulut dan itu minta bantuan buat diajarin Nah dari situ Mishy Apa ya Kayak menerapkan prinsip gini Aku jangan dulu liat uang Aku jangan dulu liat uang Dan bahkan Mishy pernah Satu bulan ngajar dan itu gak dibayar Pernah tapi Mishy ikhlas Karena pengalaman itu lebih mahal dari uang ya Menurut Mishy Dan kejawab sekarang ya Oke jadi gini Buat yang masih kuliah ya Apalagi tutor di TPC yang masih kuliah Ingat pesan Mishy Mishy selalu bilang Jangan dulu liat uang ya Karena pengalaman itu yang lebih berharga dari apapun Pengalaman itu bisa kita pakai nanti Dan itu bisa jadi tabungan kita Nah itu yang penting Jadi jangan dulu liat uang Berapapun orang kasih ke kita Syukuri ya syukuri Karena kita dapet pengalaman dari situ Nah setelah itu Mishy mencoba Untuk menggunakan prinsip itu ya Jadi dari mulut ke mulut ya Mishy ngajar privat Privat panggilan dan Mishy gak patok harga sih sebenarnya Bahkan Mishy bilang segini Ibunya mau ngelebihin gitu kan Pokoknya Mishy gak tarif sama sekali Nah akhirnya Coba Mishy apa ya Ngajar gitu kan Kebetulan dia mau ke SMP Dan Mishy coba ngajar Itu Mishy berani terjun itu semester 3 Ya jadi semester 1 ke 3 ya Mishy kuliah gitu Mishy kuliah Fokus kuliah karena banyak tugas Jadi Mishy belum berani untuk Buka privat panggilan juga ya Belum berani untuk ngajar orang juga Karena Mishy juga les waktu itu Jadi Mishy walaupun kuliah tetep les Tetep les Tetep les matematika Karena Mishy belum paham tentang ini Kalau kuliah kan itu materi matematika itu dipisah-pisah ya Jadi kalau gak ngerti tentang kalkulus Misalkan ya Mishy les Tentang kalkulus gitu Tentang trigonometri Mishy les tentang trigonometri ya Oke Jadi itu pengalaman Mishy itu pas kuliah Itu Mishy kerja ya Jadi privat panggilan Dan Mishy juga buka online shop kecil-kecilan gitu ya Kecil-kecilan gitu Karena memang belum besar gitu Masih kecil-kecilan lah jualan aja gitu Buat nambah uang jajan Nah seiring berjalannya waktu Pas beres kuliah ya Pas beres kuliah Mishy diterima Kerja di satu lembaga bimbel gitu Satu lembaga bimbel Gak tau ya karena niatan waktu kuliah itu Mishy gini Ya Allah aku mah gak mau jadi guru di sekolah gitu Pengennya buka bimbel atau gak les Jadi guru bimbel aja gitu Dan keijabah mungkin ya Dari ucapan itu memang keijabah Jadi Mishy itu waktu pas beres kuliah Mishy ditarik kerja Buat ngajar ditutor lembaga lah Sebuah lembaga yang dia memang udah punya cabang juga Mishy coba ngajar disitu cuman 6 bulan lah Sekitar 6 bulan gitu Mishy coba Disitu kenapa Mishy bertahan? Karena Mishy peluangnya tinggi gitu Jadi yang ngajar matematika itu cuman Mishy aja gitu Tapi di satu sisi Online shop yang udah Mishy rintis ya dari kuliah Itu berkembang Berkembang banyak pembeli Dan satu hari itu bisa mencapai 100 barang Atau enggak 150 barang Dalam satu hari Dari situ Mishy bingung juga gitu kan Mishy satu sisi kerja gitu Satu sisi kerja jadi guru Dan itu memang keinginan ibu mungkin ya Memang keinginan ibu ya Mishy Jurusan pendidikan matematiknya harus jadi guru gitu kan Yang itu sebenarnya sampingan Tapi ternyata gitu kan Lebih menonjol di bisnis gitu Di bisnis penjualan online shop yang udah Mishy rintis Dengan apa ya Nggak tahu kenapa Mishy ada terbesit gini Waktu itu Mishy mimpi Kalau nggak salah mimpi dulu deh Mimpi untuk bisa mengembangkan si online shop ini gitu Oke Jadi Mishy punya dua pilihan waktu beres kuliah itu Apakah melanjutkan menjadi guru Apakah di dunia bisnis Online shop penjualan barang gitu Karena di situ Mishy waktu itu yang kerja cuman satu orang Eh dua Dua orang Dan yang satu orang ini adalah yang ngambil barang Yang satu orang ini adalah yang ngurusin customer Sedangkan yang ngurusin keuangan itu nggak ada Nggak ada sama sekali Karena dia nggak ke handle Udah harus bales customer kan gitu kan Terus harus ngurusin keuangan juga Yang waktu itu seharinya itu jutaan lah Bukan ngurusin yang satu juta dua juta Nggak Tapi lebih dari itu Dan itu kayaknya harus fokus gitu Keuangan itu memang harus fokus gitu Dan akhirnya Mishy bingung Harus kayak gimana Akhirnya bicara sama orang tua Mishy harus pilih salah satu Nggak bisa Mishy ambil dua pekerjaan Yang memang itu sama-sama kesukaan Mishy gitu Mishy suka jadi guru Mishy juga suka jadi pembisnis gitu ya Nah waktu itu Mishy coba ambil kesimpulan bahwa Oke deh Mishy urusin dulu yang online shop Dan akhirnya Mishy resign yang jadi tutor Oke dari situ Mishy dua Eh setahun lah Nggak dua tahun setahun Mishy off Jadi guru bener-bener off Mishy fokus keuangan di bisnis online shop Dan sampai bisnis online shop itu Ada tujuh sampai delapan yang kerja Itu alhamdulillah itu itu Oh berarti mungkin Allah itu menggariskan Aku tuh kesini loh kerjanya Dan aku tuh nggak kepikiran bikin bimbel besar Nggak kepikiran itu gitu Nah ini perjalanan Mishy yang bakalan Mishy share ya Jadi nggak kepikiran untuk bimbel gitu Nggak kepikiran sama sekali Dan akhirnya Mishy fokus di dunia online shop Tentang penjualan segala macem gitu kan Mishy banyak pengalaman disitu gitu Kenapa bisa jadi banyak ya Mishy dari mimpi Berawal dari mimpi Bukan mimpi keinginan ya Maksudnya ada mimpi yang masuk ke Mishy gitu Ada Mishy lupa mimpinya apa Pokoknya Mishy itu di mimpi itu tuh Intinya harus memperjuangkan si online shop ini Dan akhirnya memang bener Asalnya dua Asalnya satu orang yang kerja Dua, tiga, enam gitu Pokoknya naik Nah alhamdulillahnya tuh naik gitu kan Dan di suatu saat Mishy hanya bertahan sekitar dua tahun Ya menikmati masa-masa itu Ya Mishy hanya dua tahun Menikmati masa-masa itu Banyak banget kenangan Banyak banget kenangan Dan banyak banget Apa ya Pelajaran berharga gitu Cara menyikapi admin gitu kan Cara menyelesaikan masalah dengan customer Cara menyelesaikan masalah dengan admin lah gitu ya Terutama admin lah gitu Trouble itu banyak Jadi Mishy juga pengen banget cerita nih Ya pengalaman Mengurus gitu Mengurus dunia bisnis Sama mengurus dunia pendidikan Nah ini pengalaman yang Mishy pengen banget share Ini beda banget Beda banget Jauh banget Dulu tuh waktu kerja online shop itu ya Yang bisnis itu Mishy Kayak misalkan gini Menghadapi Setiap hari tuh menghadapi masalah gitu Menghadapi masalah Ini gak tau berkah Gak tau enggak gitu Apakah ini yang disebut tidak berkah gitu Usaha tidak berkah gitu Jadi Mishy gini Setiap hari tuh ada trouble gitu Apakah itu entah komplain customer Tentang barang gitu kan Nah Kalau komplain masuk Otomatis kan Mishy terima kan Dan yang kerja itu harus Mishy tegur Bener gak? Dan itu tuh gak enak banget rasanya Jujur gak enak banget Kalau tiap hari Mishy harus desak Mereka harus gini-gini Karena kan namanya juga manusia ya gitu Gak selamanya bekerja itu Dia bagus gitu Pasti ada saat mereka lelah Ya pasti mereka gak teliti Ngecek barang segala macem gitu Akhirnya Itu yang Mishy rasain selama Kerja di dunia online shop Di dunia bisnis khususnya gitu Banyak trouble Tapi banyak juga Kebahagiaan juga disitu gitu Mishy lagi jadi banyak temen di dunia online Ya Sampai pernah Sampai pernah kaget kayak gini Waktu Mishy pengajian di transstudio Di transstudio Mishy pengajian Dan itu ada yang tiba-tiba nyapa Mishy Mishy katanya Siapa? Mishy ini ya My ZF store dulu Mishy namanya Nama online shopnya My ZF My ZF ya katanya Hah kok tau sih Aku pernah loh ke outlet katanya Ngambil barang segala macem Dan liat Mishy katanya gitu Oh gitu Nah dari situlah Mishy kayak Kayak ngerasa Aduh ternyata Alhamdulillahnya tuh banyak temen gitu Banyak temen online gitu kan Sampai pernah ada cerita gini Customer aku cerita kan sama aku Mishy Kan itu tahun berapa? 2016 Kalau gak salah Itu belum terlalu booming Lazada shop itu belum terlalu booming Jadi bener-bener online shop itu Yang lewat HP BBM ya Lewat HP BBM itu bener-bener lagi naik gitu kan Nah dari waktu itu Si customer cerita kan Mishy aku tadi ke ATM Mau transfer uang ke Mishy Atas nama Suci Rahayu kan gitu Terus depan aku tuh Ada lagi yang minta tolong sama aku katanya Dia gak bisa apa Gak bisa transfer Apa gimana lah Pokoknya dia intinya minta bantuan Sama dia gitu kan Maaf Bisa gak bantuin transfer ke rekening ini Atas nama Suci Rahayu Dia kaget gitu Ini daerah mana ya Kota mana gitu Dia kaget kan Pas liat Hah? Kok sama sih? Aku juga mau transfer ke situ gitu Nah dari situ Oh berarti ini Positifnya tuh gini Aku tuh dikenal loh gitu kan Mungkin Apa ya Jadi yang bikin banget tuh Aku tuh dikenal Tapi dengan Dengan cara ya Aku tuh gak Gak memperkenalkan diri gitu Aku gak memperkenalkan diri Tapi mereka itu yang Bercerita seolah-olah Aku tuh kayak udah terkenal gitu Enggak Ya itu yang bikin kaget Dan bikin lucu itu Kok bisa sih gitu Kok bisa sih gitu Jadi itu Apa sih Pengalaman aku gitu Di dunia online tuh Ya kayak gitu gitu kan Terus yang bikin Apa lagi ya Yang bikin berkesan tuh Admin sih Adminnya semua care gitu kan Dia capek banget kerjanya Kalau di online shop itu Capek banget Dari pagi sampai malam Kita gedar terus gitu Walaupun memang ada ship Shipan gitu kan Ship pagi ke sore Sore ke malam itu memang ada Dan pokoknya harus Bener-bener kerja keras Tekun Teliti banget ya Di dunia online shop itu gitu Dan capek banget Jujur Capek banget Apalagi Missy Walaupun Missy gak megang admin Maksudnya gak megang customer gitu kan Missy gak megang belanja Ini gak Missy cuma mantau aja Missy cuma mantau aja Tapi itu capek banget Karena apa Karena beban Beban yang Missy pickle tuh Berat banget Kayak misalkan Missy takut Paket gak nyampe gitu kan Missy takut paket gini Komplen segala macem Dan Missy setiap hari Harus mengandle Customer yang komplen gitu kan Itu yang bikin Capek gitu Jadi kayak gak tenang Gak tenang sama sekali gitu Itu Missy jalannya selama 2 tahun ya Tapi bersyukurnya tuh gini Missy bisa Oh Missy bisa ya Membuka peluang usaha gitu Missy asalnya jadi Missy waktu tuh Satu online shop Missy pegang satu online shop Dan akhirnya Missy punya Sepuluh online shop Nah dari situ Missy mulai keder tuh Mulai keder Mulai berat gitu kan Pikiran tuh mulai berat Jadi setiap online shop itu Missy punya leader Leader masing-masing Ini pengalaman banget Nah dari situlah Missy booming kan Wah rame gitu kan Itu Memucaknya sih Pas udah mau 2 tahun lah Pas udah mau 2 tahun Memucaknya Oh rame banget Sampai kebanjiran lah gitu ya Kebanjiran job Orderan segala macem gitu Nah Tersingkirlah itu si tutor ya Tersingkirlah Missy menjadi guru Jadi Missy waktu tuh gak Gak lanjut ngajar Nah lambat laun gitu kan Dunia online shop lewat HP itu Mengurang Karena adanya banyak Karena banyaknya aplikasi Shopee Lazada kan ya Banyak banget gitu Nah Missy turun 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 Dan Missy mikir kok Semakin sini kok turun gitu Apakah kita kinerjanya kurang gitu kan Dari situlah Pas udah 2 tahun Pas banget 2 tahun Missy turun 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 Dan karena Penjualan lewat WA Itu udah mulai kurang lah intinya ya Dan orang-orang sudah beralih ke Shopee Lazada Oke Missy ambil kasih Yaudah rezeki gak akan ketukar Tapi yang bikin sedihnya itu adalah Satu persatu admin Dihempas gitu ya Ya karena mau gimana lagi Tidak seramai waktu si 2 tahun itu gitu kan Yaudah Itu yang bikin Missy sedih Akhirnya Missy Ya Turun aja jret Gitu kan Bangkrut Ada videonya di Ini nih Di Youtube sebelah ya Nah dari situ Missy hancur Stop Sampai semua diperhentiin Pernah ada sisa 2 orang lagi Kurcaci ya 2 kurcaci ini nih Ini adalah yang bertahan Sampai akhir bener-bener Titik darah penghabisan gitu kan Missy stop Akhirnya Missy bener-bener stop Waktu hamil Berapa ya Waktu hamil 4 bulan Eh 3 bulan lah Waktu Missy hamil 3 bulan Missy udah gak sanggup lagi Memikirkan pekerjaan yang memang Turun gitu Yang hancur lah gitu ya Akhirnya Missy stopin mereka Nah dari itu pengalaman Missy ya Jadi Missy pernah berbisnis Di dunia online shop Ya Missy pernah Ngurus admin gitu ya Missy pernah ngurus admin gitu Dan disitulah pengalaman Missy Menjadi apa ya Mimpin mereka tuh Kirir gitu Ternyata ada suka dukanya gitu Dan Missy Aduh ternyata jadi Mimpin itu apa ya Sebenernya berat sih gitu Berat dalam arti Kalau ada trouble Sama admin gitu Missy gak mau punya masalah Sama admin Missy gak mau Berantem Ibaratkan gitu Tapi ada aja trouble gitu Waktu di dunia online shop gitu Tapi gak apa-apa Itu mungkin pelajaran Kedewasaan Missy Untuk memimpin loh Kalau memimpin itu Harus tegas gini-gini Oke Dari situ Missy Dapat pelajaran berharga gitu Nah Lambat laun Oke Missy stop kan Pas hamil Missy bener-bener Gak punya kerjaan Biasanya Missy sibuk kan Kaditu 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 Nah pas hamil Missy bener-bener leles gitu kan Lemes Kerjaan gak ada gitu kan Pemasukan juga gak ada biasanya Adalah sedikit-sedikit gitu Nah Dari situ Pas hamil Empat bulan Sakit-sakitan terus Missy Satu keempat tuh sakit-sakitan gitu Nah pas empat bulan Missy kok pengen dagang gitu kan Dan akhirnya Missy dagang Seblak Konyol sih gitu Ya ya Ini Missy dagang seblak gitu Yang gak tau bawaan Gak tau apa Jadi Missy itu memang dagang seblak Dan itu tiba-tiba Missy bisa masak Ya kalau misalkan Sebagian orang sih bilang enak Tapi gak tau sih gitu Selebihnya gak tau Cuman Missy jualan seblak gitu Jualan spageti Seblak Cireng Cobek gitu kan Ah segala macam itu Yang gogorengan Yang dagangan masak-masakan itu Missy jadi jualan gitu Kan aneh Masak aja gak bisa gitu Kok Kok jualan ginian gitu kan Akhirnya Karena jiwa bisnis Missy tumbuh gitu kan Mulai bikin IG Pemasarannya oke gitu Ada yang bilang oke gitu Sampai si teras itu Missy Oh semua bannernya warna pink Sampai semua panci segala mantem katel warna pink Ya buat tetangga Missy mungkin tau ya Semua warna pink Karena memang Missy suka warna pink kan Nah dari situ Missy juga dapet pengalaman lagi Oh jadi yang jualan kayak begini tuh capek Ternyata gitu Capek banget Karena apa pagi-pagi Missy harus ke pasar Kama bapak ya Karena suami kan kerja Kama bapak tuh ke pasar Udah ke pasar pulang ke rumah Motongin si basreng Motongin basreng Terus bikin bumbu seblak Itu resepnya minta dari teteh Tapi Missy yang racik gitu kan Terus Pokoknya belanja lah Setiap hari tuh hampir tiap hari belanja gitu Nah dari situ Missy Dapet pengalaman juga Oh begini ya jualan Apa Jualan yang kayak begini gitu Missy kira gak capek gitu Oh ternyata capek ya gitu Dari pagi subuh tuh udah bangun Dan siap-siap ke pasar gitu Missy ke pasar gitu Enggak sama sekali gak malu gitu Ya niat Missy ya cari uang gitu Udah dari situ Intinya mah Missy gak mau diem aja Missy gak mau diem Missy pengennya kerja gitu Pengen digerakin Dan tiba-tiba selama Missy kerja itu Missy tuh gak sakit Gak sakit Jadi yang biasanya mual-mual Pusing Gak sakit gitu Pernah Missy satu hari izin gak buka warung ya Gak buka warung Missy waktu itu ke mertua Ke mama mertua Libur kan Itu sakitnya minta ampun Jadi bener-bener pusing Mual Karena gak digerakin mungkin ya Karena Karena emang kebiasaan kerja kali ya Dari pagi dan pas ke rumah mama itu Yaudah gitu istirahat gitu Kan bener-bener gak ngapa-ngapain ya Efeknya tuh jadi pusing Mual gitu kan Nah oh berarti ini mah harus digerakin Harus dikerjain gitu Ampe hari minggu aja Missy jualan gitu Nah pokoknya Waktu jualan ini Capek Ternyata capek gitu Mau dapet uang segini tuh Ternyata oh capek Ternyata gitu kan Oke Missy jalani itu cuman 2 bulan Cuman 2 bulan Sambil buka les Kalau gak salah buka les Kecil-kecilan lah gitu Jadi yang gak Ya muridnya juga gak terlalu banyak Missy mulai terjun lagi Di dunia pendidikan Les privat gitu Tapi panggilan juga Missy terima Panggilan Missy terima Ke Caringin Waktu itu Ke Caringin Missy Terus privat panggilan ke rumah juga Jadi udah mulai merintis lah Dari situ kita Missy udah mulai on lagi gitu Nah sebenernya TPC itu kan Mulai 2016 Udah dibuka Udah Missy bentuk kan Tapi ternyata Missy Stay juga di dunia Bisnis gitu Jadi makanya TPC itu Mulai dari 2016 Tapi Cuman 1, 2 1, 2 yang Yang masuk gitu kan Yang Missy ajar Dan Missy gak terlalu fokus ke situ Jadi Siapa yang mau les Ya gak gitu Missy terima Gitu aja sih Sampai Akhirnya Pas Missy hamil Sekitar 6 bulan Karena 2 bulan Dari 4 bulan Sampai 6 bulan Missy jualan Pas 6 bulan Missy off jualan Karena memang bener-bener Aduh kayaknya Capek deh Gitu kan Capek deh Udah deh balik lagi aja Karena udah 6 bulan Juga udah agak berisi Udah agak berat ya Ke pasarnya Dan itu Ngerepotin Bapak Gak enak Jadi Yaudah Missy coba Apa lagi tuh Si Bimbel itu Si Maksudnya Bimbel TPC Tapi kan Muridnya juga paling Ido dulu tuh ya Ingat banget Ido Fadli Zaki Wildan Dulu tuh ada Abi Abi juga udah masuk Faris Gitu Sampai ada kelas malem Dan itu malem-malem Missy kesana Dan itu Missy diantar sama admin-admin Missy kadang gantian Gitu kan Admin yang jualan Ini Yang dulunya kerja Atau Missy itu Missy minta bantuan lagi Buat Untar-antar lah Ke Caringin Nah Udah dari situ Missy coba gak Ada lagi privat Di Caringin juga Kelas 6 SD Gitu Jadi gak terlalu banyak Masih bisa kehitung Gitu Terus ada Alika juga Itu Ah pokoknya Ya begitulah Gak terlalu banyak Terus Ah pokoknya adalah Gitu kan Murid-murid Missy Gitu Sampai yang Kayak Kekei Fathia juga Dari pas disana Juga udah oke lah Pas Missy hamil Juga udah mulai Mereka rajin Gitu Nah Suatu saat Pas udah mau lahiran Missy kan stop Jadi Missy itu Ngajar Itu berhenti Bener-bener ngajar Itu seminggu sebelum lahiran Seminggu sebelum lahiran Itu Missy udah Udah stop Gitu Tapi waktu 9 bulan Ya Missy masih Gitu Perut udah gede juga masih Karena emang gak sakit Gitu Selama Missy masih kuat Ya Missy ngajar Dan akhirnya Pas berhenti itu Pas Seminggu lah Seminggu sebelum lah Ya udah Missy stop dulu Semuanya Missy liburin dulu Sampai udah lahiran Nah kan yang ngajar itu Missy sempat off dulu kan Ngajar sempat off dulu Bulan Januari Missy tiba-tiba Missy sholawatan nih Karena Missy butuh kerjaan Yang bener-bener serius gitu Missy lagi bener-bener Butuh kerjaan aja gitu Butuh kerjaan Dan akhirnya Missy Sholawatin Sholawat Yibril Missy pengen dapet kerjaan Ya Allah gitu Missy pengen banget Dapet kerjaan yang memang Bener untuk Missy gitu Dan akhirnya Missy ditelepon Dan ada satu rekan Missy Tetangga Missy juga Dia tuh bilang gini Teh mau gak Jadi leader online shop Teh kan pernah Jadi leader Maksudnya pernah Punya online shop gitu Dan si bapak ini tuh Emang lagi butuh leader Buat ngurusin si online shop Ya itu gitu Karena bapak ini punya konveksinya Dan butuh leader online shop Yang ngurusin online shop itu Apakah ini gitu ya Jawaban dari Sholawat Missy Missy pengen punya kerjaan Kerjaan yang bener-bener serius gitu Di basic Missy gitu Di jiwa Missy itu kan dagang Atau gak ngajar Udah dua itu aja Basic Missy itu Akhirnya oh dunia bisnis nih Apalagi dunia online shop Missy udah ada pengalaman Ya udah Dengan cepet aja gitu Cepet minggu Missy ke rumah bapaknya Missy gini-gininya dijelasin Oke hari Senin Missy mulai kerja Dan Missy kerja di dunia konveksi ya gitu Dunia online shop Waktu itu kerudung Di parakan muncang Nah ini pengalaman berharga juga Untuk pertama kalinya Missy kerja di orang lain Dan Missy ngerasa Waktu itu Dulu aku pernah lo di posisi bapak gitu ya Yang ngatur admin aja Kadang berat juga gitu kan Agak berat segala macem Dan dari situ Missy belajar Aku harus bisa jadi admin yang bertanggung jawab gitu Aku pengen Pengen semua admin Yang kerja disitu tuh belajar Buat tanggung jawab gitu Kasian lo bapak ini gitu ya Karena Missy kenapa Missy punya perasaan kayak gitu Karena Missy pernah Ada di posisi bapak itu Dan cerita bapak itu tuh Persis banget sama yang Missy alamin Waktu Missy di dunia online shop gitu Missy pernah ngalamin kasus ini Kasusnya bukan kasus yang berat Maksudnya Masalah ini trouble ini Trouble ini Missy pernah ngalamin gitu Dan Selama Missy jadi admin Missy pokoknya Selama Missy masih disini Berarti Missy harus tanggung jawab Dan Missy harus kerja semaksimal mungkin Terserah orang bilang apa gitu Apakah aku terlalu tegas Apakah aku terlalu banyak aturan Apakah aku terlalu banyak Apa ya Catatan yang harus Administrasinya yang harus benar gitu Terserah orang bilang apa Yang penting aku pernah ngerasain Menjadi bapak Dan aku pernah ngerasain Trouble-trouble ini Dan aku harus gimana Dan aku lakuin disitu Jadi aku tuh kayak semacam Aku udah tau loh Harus kayak gini Kayak gini Tapi seiring berjalannya waktu Aku cuma bertahan Sekitar 2-3 bulan disana Aku resign lagi Karena aku gak kuat Aku gak kuat sama trouble disana gitu Ternyata masalah disana tuh Lebih berat dari yang pernah Missy alamin sendiri Waktu masalah yang online shop Yang Missy punya gitu Disana masalahnya lebih berat ya Masalahnya lebih berat Dan akhirnya Missy gak sanggup Missy resign lah Tapi Missy seneng gitu Bisa punya pengalaman Dekat sama temen-temen yang ada disana Admin-admin yang disana tuh Baik ke Missy gitu Baik dan Oh begini ya Dunia kerja Yang Missy tuh kerja di orang gitu Harus kayak gini Kayak gini Kayak gini gitu Berarti itu pengalaman baru juga Buat Missy gitu Missy gak nganggep Ah udah aku mah kerja di orang Yaudah yang penting kerja Enggak gitu Enggak sama sekali Missy tuh kayak Merasa Jadi admin tuh kayak gini ya Disuruh-suruh Gitu kan Digini-gini Oh gini ya Jadi Missy Missy pernah ngerasain Posisi admin gitu Admin yang Diurusin sama itu Oh begini ya Jadi itulah Missy pernah ngerasain Di posisi itu Nah akhirnya Missy resign Pas udah resign Missy coba buka sendiri Dagang lagi Missy coba Udah deh aku online shop aja Waktu itu Missy udah coba buka Bimbel TPC disini Tapi stop dulu karena corona Jadi Missy Fokus disana kan Pas udah balik lagi kesini Karena resign TPC belum nge-up Belum bagus gitu Maksudnya belum naik lah gitu Jadi Missy masih buka Toko kerudung Jadi Missy ada rumah sebelah kan Itu kosong kan Jadi Missy buka Untuk tempat Toko kerudung Nah Missy buka tuh Toko kerudung Waktu itu Join sama temen juga Ih temen ini baik banget Udah dianggap Teteh sama aku Jadi aku tuh join kerudung Sama teteh ini gitu ya Dan akhirnya Cuma bertahan 6-7 bulan Sekarang masih mengambang nasibnya Karena Missy masih bingung Ke arah mana Missy harus pegang gitu Kerudung masih Kerudung masih banyak gitu Tapi Missy bingung Harus digimanain Gak ada yang ngurus gitu Karena kenapa Karena pas bulan Juni Eh Juli itu Karena corona udah disini Itu udah mulai Apa gak Terlalu ketat juga Pengajian udah mulai dibuka Akhirnya Missy buka lagi tuh Si bimbel yang Missy Pengen up itu kan Missy sholawatin Akhirnya dari bulan Juli lah Missy bisa Mengup Mempost Bimbel TPC ini gitu Dulu kan Memang membuka Tapi tidak Tidak terlalu publish lah gitu Karena Ya Missy kan kerja ini Kerja itu dulu gitu kan Nah pas Bulan Juli Missy post lagi Missy up lagi TPC Dan Kagetnya tuh Sehari tuh banyak banget yang daftar Satu hari itu Banyak banget Dan sampai detik ini Juli Agustus September Oktober Oktober Dalam waktu 4 bulan Siswa yang ada disitu Sampai 91 91 Sekarang itu gitu Dalam waktu 4 bulan Rahasianya apa Sholawatin aja Sholawatin aja gitu Missy waktu itu sholawatin Allah aku pengen punya kerjaan Bimbel Yang besar gitu kan Itu mimpi Missy gitu Ini rumah tuh udah Udah bagus gitu Buat Buat buka bimbel gitu Dulu Missy gak liat Apa ya Kondisi lingkungan Kayak gimana Apakah memang ada Segala macem Enggak Enggak mikir kayak gitu Yang penting Missy Yaudah lah Buka aja deh Buka lagi deh Dulu sempat waktu awal-awal Buka disini Bimbel TPC Yang Missy kerja di konveksi Itu Missy kan punya 5 tutor 5 tutor yang jaga Tapi kalau muridnya Nggak ada gitu Muridnya cuma 12-13 Karena Corona itu kan Jadi yang kelas regular Missy stop in Jadi Missy cuma buka yang privat Akhirnya kan Distop in juga kan Si tutor gitu kan Si tutor distop in Akhirnya Missy resign Dan Missy ngajar les Sambil buka kerudung itu kan Seiring berjalannya waktu Kok TPC mengup gitu Jadi naik aja Naik gitu Dan akhirnya Kerudung terbang kalai Gak pernah belanja Barang banyak gitu kan Dan itu Missy sekarang lagi pikirin Gimana ini kerudung Nasib kerudung gitu Itu banyak banget di kardus gitu Belum Missy up Karena Bingung gitu Missy bener-bener bingung aja Dipajang takut kotor Takut hilang gitu kan Ya udah Akhirnya Missy coba Masukin ke kardus gitu Jadi ada Satu job Missy yang terbang kalai Jadi yang punya ide Boleh komen di bawah Mau diapain itu kerudung Komen di bawah ya Harus diapain gitu Missy juga bingung gitu Oke Nah sampai detik ini gitu Dan Missy punya Admin juga gitu kan Punya tutor lagi gitu Dan kerasa beda banget Sama Ini pekerjaan yang Kedudukan Missy itu sama Seperti waktu 2016 Waktu pegang online shop Jadi kedudukan Missy sama Posisi Missy sama Dan Missy ngerasain perbedaan yang Apa ya Perbedaannya jauh banget gitu Sekarang lebih enjoy Dunia pendidikan itu lebih enjoy Missy gitu Paling sibuk Pusing itu masalah jadwal kali ya Jadwal gitu Itu ngatur-ngatur jadwal Emang harus berpikir tinggi gitu Berpikir tinggi Pokoknya tentang materi juga Sekarang itu lebih enjoy sih Kalau Missy gitu Dan Missy coba belajar dari pengalaman yang tahun 2016 Cara menghandle admin itu kayak gimana Cara bersikap ke admin itu kayak gimana Missy belajar dari situ Dan Missy pengen banget Admin-admin Missy itu nyaman disini gitu ya Jadi tidak terkekang Kalau dulu mungkin terkekang Karena Missy kan orangnya gini-gini gitu kan Yaudah sekarang Missy bebasin Tapi Missy cuma pesan satu tanggung jawab Sama apa yang udah Missy percayain Itu aja sih Yang paling penting gitu Dan akhirnya sekarang Missy Lagi ada di titik ini gitu ya Di titik ini Alhamdulillah mimpi Missy Buat punya bimbal itu terwujud gitu Itu karena sholawatan Jadi yang nanya Missy rahasianya apa sih? Ah sholawatan aja Sholawatan aja Sholawatan Jibril seribu per hari ya Ada videonya juga Seribu per hari Nah dari situlah Missy Kayak oh ini perjalanan Missy yang Ternyata Allah itu memang baik gitu Jadi kita tuh emang harus sabar Sabar dalam arti Menunggu pekerjaan apa sih yang pantas buat kita gitu Kita sabar aja Dan jangan pernah malu kerja apa aja Yang penting halal Yang penting berkah Dan jangan lupa sholawatan aja Nah yaudah Akhirnya Missy ada di posisi ini Di titik ini Missy nyaman dengan pekerjaan sekarang ya Karena itu lebih ke dunia pendidikan juga Karena itu keinginan ibu Waktu itu kan bisnis keinginan bapak Lebih ke bapak Karena jadi kayak darah tuh mengalir ya Kalau keluarga bapak itu lebih ke bisnis Kalau keluarga ibu itu lebih ke pendidikan Jadi rata-rata guru gitu Jadi ada dua darah yang mengalir Jadi emang Missy bisa gitu Bisnis oke, pendidikan oke gitu Dan sekarang pendidikan Tapi ada pasti ada manajemen bisnisnya juga Missy Alhamdulillah bisa gitu Ya udah sih itu pengalaman Missy Jadi intinya buat teman-teman semua Jangan pernah malu Mau kerja apa aja Jangan pernah malu pendidikan tinggi Jadi tukang sebelah Jadi jangan malu ya Jangan malu pokoknya Tetap semangat aja ya Intinya cari keberkahan Bukan cari uang iya Tapi cari keberkahan Karena itulah yang nikmat gitu Oke mungkin itu video yang bisa Missy share Ke teman-teman semua Jangan pernah malu ya Buat teman-teman semua Yang belum dapat pekerjaan Apalagi sekarang di Aduh Yang sekarang kita sedang alami ya Pandemi Masa-masa pandemi Tetap semangat ya Tetap istiqomah Kita mau ke arah mana ya gitu Pokoknya pekerjaan apapun Terima aja Jangan dulu lihat Apa? Duitnya gitu ya Yang penting ikhlas dulu aja Kerja yang sebaik mungkin Selawatan Insya Allah Allah akan memberikan pekerjaan Yang baik untuk teman-teman semuanya ya Oke cukup sekian ya Ambil hikmahnya Buang yang jeleknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh